Hi guys, welcome back. Jadi di video kali ini aku mau review Makeover Hydrastay Smooth Lip Lip, ini tuh adalah produk terbaru dari Makeover. Untuk packagingnya aku suka banget karena dia simple dan di bagian ujungnya itu mereka kasih transparan jadi kita bisa lihat langsung warna produknya. Untuk aplikatornya sama banget kayak aplikator Makeover Intense Matte Lip Cream yang miring satu sisi gitu. Dan warna pertama yang aku cobain nomor C10, ini warna mood light gitu, ini cocok banget buat dijadikan best color buat ombre lips. Tapi kalau dipakai sendiri ini menurut aku terlalu pucat. Untuk teksturnya sendiri ini tuh bener-bener smooth banget, bener-bener nyaman banget dipakai, ringan juga dan dia juga kayak lembab gitu. Dan menurut aku ini cocok banget buat kalian yang punya bibir kering, karena kalau pake lip cream ini tuh gak bikin bibir kalian tambah kering karena dia lembab banget guys di bibir. Nyaman banget dipakai. Warna selanjutnya itu nomor C12, detail. Ini warna coklat kemerahan gitu dan ini warna paling aku suka banget. Karena menurut aku warna yang kayak gini tuh bisa dijadikan best color buat ombre. Dipakai sendiri juga cakep. Atau kalian mau ombre lagi buat bikin lebih deep lagi tuh juga cakep banget guys. Finish dari lip cream ini tuh soft matte atau satin, jadi dapat dipastikan dengan finish yang satin, itu tuh lip creamnya pasti transfer guys. Dan sekarang aku mau ombre shade C10 dengan C12, menurut aku hasilnya tuh cakep banget kayak natural gitu. Dan untuk harganya sendiri, kemarin aku beli pas lagi ada promo di Shopee Mall, itu Rp89.000. Dan harga normalnya itu sekitar Rp105.000. Dan menurut aku dengan harga segitu produk ini tuh masih worth it banget. Karena emang lembut banget guys dipakai di bibir, itu nyaman, ringan, gak berasa tebel, gak berasa berat. Dan gak bikin bibir kita juga jadi tambah kering kayak gitu. Terus warnanya juga udah banyak banget, ada sekitar 12 warna. Dan ya kan bisa pilih warna-warna yang sesuai dengan skin tone kalian. So ya itu tadi review dari aku, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Bye bye!